Kita ke berita lain, pemirsa penegakan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Sepertinya analogi ini yang tepat untuk menggambarkan putusan hakim yang membebaskan dua pengajar Jakarta International School dalam kasus pelecehan seksual terhadap siswa JIS. Kasus pencabulan yang terjadi di Jakarta International School atau JIS dan melibatkan dua guru memasuki babak baru. Wasa hukum guru JIS Hotman Paris Hutapeo mendatangi pengadilan negeri Jakarta Selatan mengambil berkas putusan bebas yang dikeluarkan pengadilan tinggi Jakarta. Menurut Hotman, hasil dari putusan pengadilan tinggi mengatakan secara sah keduanya tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan serta dipulihkan martabat. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa. Putusan bebas ini didapat setelah kuasa hukum JIS mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memfonis dua guru JIS dengan hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbakti memberitakan.